Guna mengurangi sampah di aliran Sungai Citarum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kemen Pupera Republik Indonesia membangun TPS 3R dan IPAL Komunal di Kampung Citepus, Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung. Diharapkan dengan dibangunnya TPS 3R tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan meningkat. Dalam upaya membersihkan Sungai Citarum dari pencemaran limbah dan sampah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian Pupera Republik Indonesia membangun TPS 3R dan IPAL Komunal Masyarakat di Bantaran Sungai Citarum. Salah satunya di Kampung Citepus, Kelurahan Pasawahan Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung. TPS 3R yaitu Reuse, Reduce, dan Recycle ini diharapkan bisa menampung limbah rumah tangga dari pemukiman masyarakat. Penampungan ini sedikitnya bisa menampung limbah rumah tangga dari 100 kakak. Bidjen Kementerian Pupera Jodi Kris Pratma dimenegaskan TPS 3R masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah. Dirinya juga berharap masyarakat mau memilah dan mendaur ulang sampah sehingga bisa membantu dari sisi ekonomi. Kemarin Citarum ini kan kemarin Bapak lihat sendiri adalah sampah. Sampah di mana-mana sehingga kita berusaha untuk mengendalikan dan mengelola sampah dengan baik. Supaya sampah yang ada itu tidak dibuang ke Sungai Citarum, tapi dikelola, dipilah, namanya juga TPS 3R, Reuse, Recycle kan. Itu berarti digunakan lagi, yang bisa digunakan lagi, yang bisa dibuat kompos, dibuat kompos. Diharapkan dengan dibangunnya TPS 3R ini, masyarakat tidak membuang sampah langsung ke aliran Sungai Citarum dan bisa menangani sampah serta segala permasalahannya. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.